Saudara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyatakan ada perjanjian antara Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan soal pilpres dan kemungkinan masih berlaku, Saudara. Sandiaga Uno meminta bagi pihak yang ingin tahu isi kesepakatan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan bisa dicek langsung ke Fadlizon karena Fadlizon yang memegangnya, Saudara. Sandi bilang perjanjian itu dibuat dengan tulisan tangan. Kepala Kantor Kemenang Kota Perjanjian itu kan pasti berlaku, berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan ada poin-poin, jadi silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materanya. Tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said menegaskan, Saudara, ada perjanjian antara Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan saat pilkada DKI Jakarta 2017. Namun perjanjian itu selesai jika Anies dan juga Sandi maju sebagai pemimpin DKI Jakarta. Sudirman pun membanta pernyataan dari Sandiaga Uno yang menyebut perjanjian itu masih berlaku hingga Pilpres 2024. Saya tidak tahu yang maksud Pak Sandi itu perjanjian apa, mudah-mudahan beliau keliru ya. Berarti penegasan perjanjian itu soal hutang? Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian hutang-hutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Sampai jumpa di video selanjutnya.